Intro Shalom dan puji Tuhan Sekali lagi kita dapat bersama Di dalam renungan saat indah Bersama Tuhan saat ini Mari kita mulai pelajaran renungan kita dengan doa Tuhan pada saat ini kami berseru di dalam doa Sama-sama saling berdoa Memuji, mengulihakan nama punya Tuhan Mengakui setiap kelemahan dan dosa kami ya Tuhan Berikan hidup kami kepadamu Dan terima kasih karena engkau adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami Saat ini kami akan belajari firman punya Tuhan Renungan pendek Yang akan membantu kami untuk Dikuatkan setiap hari dalam kehidupan kami Kami perlukan engkau dalam hidup kami ya Tuhan Berkati kami ya Tuhan dan jagailah kami Kami serahkan doa ini dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa Amin Di dalam Alkitab Daud belajar setiap kali menghadapi masalah Daud tidak gentar Dalam Alkitab Masbur 144 ayat 1 Daud berkata Terpujilah Tuhan gunung batuku Yang mengajar tanganku untuk bertempur Dan jari-jariku untuk bergeram Nah Untuk pengetahuan Daud itu tidak berlari atau tidak lari ketika menghadapi kesulitan atau masalah Tetapi dia percaya dengan pertolongan Tuhan Daud boleh menang melawan singa dan beruang Taukah Anda bahwa semakin banyak masalah yang boleh kita selesaikan Dan semakin besar musuh yang boleh kita kalahkan Semakin sukar untuk kita menghadapi persoalan dalam hidup Ketika menghadapi persoalan Banyak orang Kristian Mentalnya mudah jatuh Mengecut dan mudah menyerah Ketika menghadapi masalah dan tantangan Mari kita belajar dari Daud Perlakuan orang terhadap Daud Bahkan orang terdekatnya Dan ibu bapanya Sendiri tidak membuat Daud lemah Tapi sudah semestinya Daud bangkit Serta menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Sahabat Kita tidak boleh pilih siapa orang tua kita Kita tidak boleh mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita Kita tidak boleh pasang papan nama di dada kita Dan berkata jangan sakiti saya Kita tidak boleh menghentikan badai Yang menerba persoalan yang datang dalam hidup kita Tapi Apa reaksi Kita saat menentukan apa yang akan datang kemudian Berserulah kepada Tuhan Dan jangan kepada manusia Setiap kali menghadapi masalah dalam hidup Pergumulan dalam hidup kita Nomor satu yang perlu kita fokuskan adalah Datanglah kepada Tuhan Akhir sekali Tapi jangan pernah sekalipun kita meninggalkan Tuhan Karena Tuhan memiliki kuasa Mengatasi segala persoalan yang ada di dalam hidup kita Ini saja pelajaran kita pada hari ini Semoga Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak Bapak pada saat ini kami Sengguh bersyukur Dan mempelajari renungan saat indah bersama Tuhan Kami dapat belajar Kami dapat belajaran pada saat ini ya Tuhan Dan ketika ini Bagaimana untuk Mengutamakan Melihat Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami Kami mohon ya Tuhan Bantulah kami untuk belajar Menyerahkan hidup kami Walaupun ada saja masalah badai kehidupan yang kami hadapi Bantulah kami ya Tuhan Untuk tetap fokus Hidup kami sepuluhnya Kepada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kau begitu baik buat kami Kami mau serahkan doa kami Kedalam tangan ya Tuhan Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sampai jumpa